Cikuk 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 Selamat datang di skema tayangan sempurna alamat dan sekenanya Cikuk 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 Bukan HP Bukan HP Bukan dari rumah sakit itu biar kejauhan larinya Bantu denger Cikuk Cikuk Saya habis periksa ya Periksa apa? Ini periksa proyek sama LARVA LARVA Cikuk Cikuk Sedang banget dia Cikuk Cikuk 1 2 3 Cikuk Ngebuk Wawan Cikuk Wawan Cikuk Waktu kecil kalau dia keceguan Apa ceguan? Cegukan Cegukan Cikuk Cik Itu dia gak nipasin emang? Dari samping gak nipasin gitu Bukan 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 Bang Israel ini perwakilan dari orang yang tinggal di area Jakarta Utara itu apa? Oh Mbah Oh ini Mbah Priuk Mbah Priuk Cikuk 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 Boleh Oh udah boleh Oh kalau masih kecil udah boleh 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 Tapi Bang Zerini juga sering nonton langsung Cikupat ya Oh iya Cikupat klir dia Mantes kena radiasi mukanya Mungkin kita nostalgia dulu dengan Liga Bang Mandiri Liga Bang Mandiri Liga Bang Mandiri Karis Julianto Karis Julianto Tapi masih muda Itu zamannya Benjen Benjen Kalau dari tahunnya kamu berapa sih Liga Bang Mandiri? Kamu kan ngikutin banget mas Liga Bang Mandiri itu 2000 ya 2000 2000 Tapi aku belum begitu ngikutin mas Liga Bang Mandiri Tapi ya Kalau yang aku ngikutin pada Liga Jarum Liga Jarum Liga Jarum itu sekitar 2005-2006 Eh Iya 2006 Super League itu juga masih Super League Jarum Tapi sekarang udah banyak tuh tayangannya yang lama-lama di Iya Anteve Anteve official itu ya Tapi yang Bang Mandiri itu masih Yang bolanya kayaknya masih berat banget tuh Oh iya Bolanya kayaknya masih Mikasa Berkasa 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 Terus klubnya masih timur sama barat kan Timur sama barat Siapa pemain di Liga Bang Mandiri yang masih kamu inget? Nuralim Oke Nuralim Sabrik ya Jabrik Terus Kamu sudah dari Ini Liga Jarum Liga Jarum Liga Jarum Ini Apa namanya? Carlos Demelo Carlos Demelo Terus Rodrigo Araya Rodrigo Araya Rodrigo Araya Rodrigo Araya Rodrigo Araya Kita sambut Rodrigo Araya Teteh 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 Sangatnya kita inget aja karena ya Karena Jaman 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 Kelas Berapa ya Kelas pada saat itu ya Jam 4 sore hari Minggu itu ya tontonannya itu Benar Benar Yang pertama kali kamu nonton langsung ke stadion Pertandingan apa dan dimana? Pertandingan apa dan dimana? Aku pertama kali nonton stadion dulu malah timnas Oh malah timnas Piala Tiger 98 Wow 98 Lawan Thailand inget gak? Inget 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 Pokoknya malem tuh itu Pokoknya sampai malem tuh Sampai malem itu Ya main sore Itu sampai malem itu Main Thailand masih war out Sri Maka Itu namanya Sama ini Pasti inget banget Zaman itu tuh Caiman Tetsak Caiman Nomor 8 Itu yang golin itu Dia golin Nah Kiatisuk Sinamua Kiatisuk Sinamua Itu legendnya Thailand Legendnya Thailand Itu kamu nonton langsung? Kamu nonton langsung itu Di GBK itu Masih umur berapa itu kamu? Udah umur Udah umur Udah umur SMP 18 tahun Ya Eh enggak Enggak Gua tua banget gua Kalau aku masih ketah Aku yang peletakan Batu petapa GBK itu Ya Amstel letaknya Ambil lagi Dan Kalau aku sih inget-inget Lupa Karena masih kecil Pertaniannya sampai malem Makanya aku kenapa inget sampai malem Karena Zaman kecil kan Jam 9 udah harus tidur Iya Makanya Jam 9-9 udah bangun lagi kan Bangun lagi Coli Coli Nantannya 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 Ciko comedy tengah malem Dan Itu Malah Tapi cepet Ciko Ciko tirednya Ciko evol Terus itu Terus kalau team Teams mana Kalau team itu Itu Persis Persis Solo Karena kamu orang Bekasi yang kuliah di Solo Masih ingin pertandingan apa? Pertandingan itu masih... Pokoknya ada divisi utama, ada divisi satu Itu masih divisi satu Di Sriwetari berarti? Enggak, udah di Manahan Itu lawan Perseman Manokwari Oke, tahun? Tahun 2005 berarti Pemayanya siapa yang kamu inget? Yang aku inget, Orok Charles Oh, zaman itu Orok Charles Jaman itu Orok Charles Orok Charles namanya? Ada, Orok Charles ada Terus penyerangnya itu Koto Eko Cavaleri Koto Eko Cavaleri Afrika semua ya itu? Orang sama Koto ya? Iya, terus ada satu lagi tuh Bek siapa gitu Lupa tuh 2006 Itu berarti belum terlalu seneng persis? Belum terlalu Cuma nonton Nonton aja Kalau di Bekasi kamu Tidak terlalu Persija atau persipasi? Enggak terlalu sih Cuma yang gue tau Gue lupa persipasi atau persikasi Yang jersinya warnanya Ijo Stabilo Ijo Stabilo persipasi Persipasi ya? Persipasi, Bekasi Yang supporternya kalau gak salah Sobek Sobek ya, supporter Bekasi Sekarang ada lagi Bekasi FC Bekasi City Si itu kan? Nah itu Nuralim Apa? Itu Nuralim Iya, Nuralim itu sekarang disitu Pelati Pelati ya? 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 Pelati nya Javri Sastra Oh iya, Javri Sastra Tahu, tahu, tahu Kalau abang sudah ini menonton bola pertama apa? Bola Bekasi? Bola pertama DTP atau Langsung? Langsung Langsung dulu aku SMP Itu Persibah Persibah Mandel pas zaman Iya itu Caya-caya nya ya? Iya Berarti tahun berapa? Tahun berapa dulu? Tahun berapa ya? 2076 ya? Tahun 27 kamu SMP sama aku tau itu SMP Eh Di bawah itu Ya, sekitar 2005-2006 ya? Oke Nah, kalau nggak salah ya Persibah di tahun 2005 itu Itu ada Sebagian besar pemain timnas U20 Kalau nggak salah Jamannya Ateb itu Oh alah Jadi kayaknya semua pemain timnas U20 itu wajib Ikut Persibah Karena untuk persiapan kompetisi apa gitu Oh Dan yang aku ingat karena waktu itu Ada sekitar 3 atau 4 pemain yang nggak mau ke Persibah Salah satunya Ateb itu mas Oh Ateb ke? Persija Persija Tapi Ateb nya di Persija kalau nggak salah nggak boleh main ya Karena dia nggak mau ke Persibah Persibah itu Kamu nonton langsung? Nonton langsung nggak ya? Nonton langsung nggak ya? Tapi belum tau Persibah ini pemainnya siapa Belum tau Cuma seru-seru aja pengen nonton gitu Masih diajak tonggol Kamu ternyata? Ayol Bayar tapi Bayar 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 Blusok Ya nggak dibayari Ya Cuma itu sanggunnya virus Dodol arem-arem kok Iya Oh itu Persibah Masih ingat nggak lawan-lawan Persibah? Lawan-lawan Lupa ya Taunya cuma Persibah gitu aja Menang atau kalah juga lupa Lupa Cuma seru kayak gitu Aku pas keluar tanya Menangan tiba kok Aku udah randela Aku udah randela Aku udah randela Aku udah lewat Aku udah lewat Kan kau ngejeru pak Ya aku randela Aku tak kalau tidur Aku pandai Ngejeru pak Aku Aku Mereka Tersiap tapi pertandingan pramusim aku ngikutin PSM itu alhamdulillahnya pas PSM lagi bagus-bagusnya 2005 itu juara divisi satu di Jalan Aropat aku masih inget banget tuh pre-season nya tuh pre-season nya tuh jadi pertandingan kayak mereka itu mas nyeleksi pemain asyik itu itu seleksinya si Sandoval ada Zamen Pire pemain Afrika yang pakai ini kalau main pakai slayer itu ciriannya dia terus waktu itu aku inget ke alawannya pun persipur ada pemain asingnya satu itu nah itu sore itu dan emang nonton langsung ke stadion tuh beda kalau kalian nonton TV udah bilang wah malu coba nonton langsung aku yakin pasti akan kalau yang misalkan yang istilahnya tidak sesuai ke ini ya kayak ada pemain yang yang begot pas depan muka lo bener kok mengalaman nonton bola pertama itu aku jadi tahu kalau emang banyak orang tuh yang dateng ke stadion nggak tahu timnya cuma seru-seruan aja ngatain pemain sehingga sebenarnya apa ya yang ngatain boleh tapi jangan jangan selalu terlalu ngasih apa-apa tapi karena operasi juga mau mau ngasih gitu kan nggak punya hak buat karena dulu itu proses nontonnya juga seru karena beli tiketnya di loket beli tiketnya di loket bisa sebesokan yang momen-momen yang mungkin caranya nggak bisa kita dapatkan sekarang kan bisa online tinggal scan yang pegang tiket di atasin di atasin polisi kalau mungkin ini apa ya pengalaman nonton bola di stadion yang nggak bisa terlupakan entah itu serem atau seneng ya tapi pas senang juga nggak apa-apa yang nggak terlupakan nggak mungkin sampai ada beberapa ada beberapa lah nah apa yang paling nggak mungkin yang paling gue ingat ada dua sebenarnya pas final AFF 2010 Oke di Gonzales ya Gonzales tahun Malaysia itu itu aku nonton itu aku jadi aku paginya itu ada ujian dulu di kampus di Solo Oh ya jadi aku langsung nah ini kan aku langsung akhirnya diberikan tiket pesawatnya ya udah kalau mau nonton di bikin tiket pesawat tapi aku belum pernah naik pesawat kan aku nggak tahu apa namanya prosesnya apa segala macam gitu nah udah tuh udah diberikan tiket pesawat habis ujian langsung packing seadanya langsung berangkat kan ke bandaran aku nggak tahu kalau zaman dulu itu naik pesawat itu ada teks airport ada teks lupa gue 30 apa 20 ribu waktu itu dan gue lagi nggak pegang duit sama sekali jadi gue pinjen bapak-bapak 20 ribu cari yang satu-satu pesawat ini maaf saya udah nggak pegang uang saya nggak tahu kalau saya nggak tahu kalau banyak pajak airport gitu aku pinjem lupa aku 20-30 ribu nanti aku nanti saya dijemput sama bapak saya di Sukarno-Hatta karena saya ganti tapi pas udah turun ya udah udah mas nggak usah bapak-bapak saya juga tadi nyolong makasih diri bantuin dosanya udah tuh jalan tuh baru jalan jadi seluruh kan Jakarta sampai Jakarta siang sampai Jakarta siang terus habis itu baru ketemuan sama temen-temen nonton di GBK dan itu penuh banget berdua pol banget karena lagi jauh lagi bagus banget bukan bagus-bagus ya lagi sering-seringnya cewek ikut menonton timnas Oh ya ada infant badin terus ada bergerak-gerak bergerak-gerak itu awal-awal cewek-gerak bergerak itu ya Nah itu tuh itu seru banget jadi gue bersih gue lupa bertujuh apa berlapan gitu bisa nih masuk lu udah tapi cuma masuk kalau di stadion itu masuk yang di lantai duanya yang di belum masuk belum lihat lapangannya Oke begitu udah mau lihat lapangannya udah nggak bisa ini udah nggak bisa masuk udah tuh ada lima orang temen gue udah deh nggak usah deh di bawah juga ada layar kan di luar tuh ada screen udah 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 beli udah masuk kita udah udah keluar aja yang lima keluar nah yang tiga ini gua dua sama dua temen gue ini mereka dari Solo juga Wah nih asli wisatunya nontonnya pie kan udah jauh nggak nonton gimana ya udah tuh kita bertiga nyebar ada yang naik-naik tembok ada yang bisa ngeliat gitu Oh jadi kamu duduk aja nah duduk aja gini nih temenku duduk nih kan teman panggung GBK masih kayu masih kayu yang gini ya ini tempat apa ada orang duduk di sini nah temenku duduknya di sini nih di senderanya itu saya nah aku berdiri ini kalau aku nggak dapet teman dulu aku berdiri aku pada kesana munggungin bapak-bapak ada sana jadi gini kayak The Virgin Tuhan gini kan lapangannya di sini jadi aku nonton gini oh iya iya jadi bener-bener saking udah nggak bisa gini ya itu dua kali 45 net kayak gitu Iya karena karena menang kan karena seru kan ya jadi nggak kerasa dan juga walaupun di lag pertama udah dibantai tiga kosong terus mainnya awalnya bagus walaupun pertemuan kecolongan tuh mainnya bagus nih wah bisa itu yang paling kamu inget ya ya itu yang senengnya oke kalau yang paling diinget paling diinget yang seneng atau yang seneng itu yang ini aku pas pas nonton di Sultan Agung itu itu pas ternyata aku pas ada jadwal ujian ujian apa ya ujian nyetir ujian nyetir ujian nyetir ujian nyetir ya jadi tuh terus terus habis kan aku tau nggak nggak pegang gape tau pas nonton itu umpunnya gayeng lah boy jadi nggak nggak sempet pegang gape kalau saking serunya gue jadi kayak penerjemah orang ini jadi gini Mas setelah baru keluar area stadion itu ada BBM dari temen kalau nggak itu ujian apa ya ini apa kosong gitu ternyata ada ujian itu ujiannya jam berapa bola kamu sore kuliah sore kan ada oh kuliah sore aku kuliah cuma sore kalau pagi ngambus gara-gara itu nggak ujian udah gara-gara itu aku ngulang tahun depan tapi bangga tetap bangga gara-gara ini kan nonton bola ya iya masalah nggak ujian nggak masalah nonton bola juga ujian ujian ini ini Adrenalin Adrenalin kalau kamu aku aku ngejaroh tiga Jaro banget itu Pak SM sama Persekapes tuh tuh ada Pahitun ya enggak ada yang udah jarahan murfi common play terus common play supaham musika eh musikan tadi tadi M Andik M Andik pokoknya di tahun itu si persekapas masuk 8 besar masih ada yang almarhum yang bodohnya gede itu supporter ya Oh ya siapa itu ya Oh yang yang botok didirinya ya itu berkesan karena dulu kan itu itu disiarkan ini TV tujuh ya posisinya itu SCM tim promosi terus awal-awal sering kalah sering kalah dan penontonnya agak dikitu dikit berkurang karena mungkin performanya kurang bagus ya terus disiarkan TV juga terus aku tetap nonton rasanya kayak wah maksudnya walaupun disiarkan TV tetap nonton juga di sore itu menang menang kemenangan pertama di musim itu itu berkesan masing-masing tahu golnya itu si di Seto Seto Nur Diantoro sama Adolfo Oh Adolfo Sosa itu keren nonton TV pun enak karena dulu ada tapi aku tampil bawa ini mah bawa HP yang TV oh ya ya karena seneng aja kan kesorot dikit itu seneng dulu kan tontonannya enak banyak selain ada Liga ada Kova Jisamsung di TV Kova Jisamsung juga aku ikutin dulu itu adalah apa ya turnamen yang baju dasarnya seragamnya sama semua baju dasarnya seragam eh sama semua ya cuma diganti Emblem doang Emblem Club doang Emblem ini juga sama Jisamsung di sana aku itu nonton ini malah final yang si Arema itu Oh finalnya nonton yang Firman Nitric Oh di ini nonton langsung ya di sana di Solo Solo penantian mana sama lupa lupa ya aku masih inget sama persibat batang malem pertandingan malem sportnya pada datang namanya roban mania dan masih ini masih apa ya dulu tuh masih yang Oh ya enggak keos apeman Yeo juga ada fugit sih ini bukan bandingan tapi mungkin kalau sekarang kan lebih adon ke biru yang pem一直 motornya kayak mendengar 뭐rok attainment Maksudnya berdiri kayak洗ik tapi dulu tuh keraka gerakan dan maksudnya dulu penonton biasa sama yang mania-mania tuh tribunya beda sendiri mereka benar-benar seragam ini yang penonton biasa jensi baju bebas biasanya yang mania-mania itu di belakang bawang biasanya ada yang di belakang bawang dan di tengah dulu juga itu hiburan buat kita penonton umum maksudnya gak cuma nikmatin sepak bolanya tapi si koreografi-nya si koreografi-nya siapa-siapaan gitu kan terima kasih jadi pasti kalau nonton bola itu pulangnya aku akhir karena nonton salcautanya mereka dulu kalau jaman timnas itu tahun 98 itu yang gue nonton pertama kali itu itu penonton timnas masih pada pakai atribut klub masih bebas ya jadi ya udah yang jackman nya orang terus ini apa warnanya apa ya ada beberapa kan beberapa class kan iya jadi ini makanya kan sekarang ya mustinya emang dari dulu sih kalau sekarang kan udah bersih udah enak udah enak nonton timnas yang pakai jersi timnas karena yang didukung timnas oh satu lagi yang berbeda dari dulu ya mas kalau dulu tuh kayaknya stadion pesim itu kalau bertandingan sering ada yang kencing juga di belakang sporter gitu di tembok triple itu iya itu ini tangganya itu kalau sekarang kan udah bersih udah enak karena sekarang mungkin juga penjagaannya lebih kerta daripada yang dulu ya tawan kencing sniper jika merodan merodan inilah seterusnya seterusnya secara elemen di apa ya pertandingan dan yang dihadiri penonton itu semuanya lancar gitu apalagi rumah gua kan deket stadion yang biasanya sering dipakai buat timnas kan oh Patriot kayak pas ASEAN game kan kemarin di Patriot tuh rame banget tuh oke terimakasih ya terimakasih terimakasih teman-teman yang sudah menonton jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan jangan lupa untuk selalu di duuuuuk